Hai Om Swastiastu, selamat datang lagi di channel Sumertawan, kali ini ngonten lagi ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas hal yang sama seperti video sebelumnya yaitu membahas monitor. Masih ingat kan dengan video saya yang sebelumnya di mana saya membahas monitor Lenovo? Kali ini bukan monitor Lenovo yang saya bahas lagi tapi saya membahas monitor rakitan saya sendiri. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya monitor yang saya rakit dulu, videonya sudah berabad-abad yang lalu. Bukan bertahun-tahun yang lalu, ya bukan bertahun-tahun beberapa tahun yang lalu. Di mana saya merakit monitor dari LCD laptop. Nah, jadi ini adalah monitor tersebut yang selalu menemani saya walaupun tidak pernah, jarang saya pakai. Kelengkapan dari monitor ini, yang jelas ini ada bungkusnya, ini buatan dari kakak ipar saya. Sebenarnya ini adalah penutup monitor di rumah dulu waktu saya di Jogja. Oke, di monitor ini saya punya remote-nya karena sebenarnya ini adalah modul TV, modul converter LCD menjadi TV atau monitor dan gambaran modulnya seperti ini. Intinya kalau teman-teman menonton video saya yang dulu di mana saya merakit, ini ya maksudnya saya tahu ini apa, ini modul LCD converter to monitor or TV seperti itu ya. Nah, penampakan monitornya masih sama seperti ini ya, terakhir dibersihkan dua hari yang lalu, ini. Penampakan depannya seperti ini, ada penyok sedikit, waktu di India sempat jatuh ya. Kakinya monitor ini sudah hilang, jadi dulu kakinya saya pakai akrilik juga bukan hilang ya, saya lepas karena ya tidak sesuai dengan keinginan saya, posisi berdirinya saya lepas. Jadi ini ganjil-ganjilnya masih di sini karena saat ini saya memen, apa namanya, untuk stand monitor ini saya pakai ini, dudukan HP ya. Jadi dudukan HP ini ya, saya buat seperti ini, kemudian taruh seperti ini, monitornya diberdirikan seperti ini. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya, ketika monitornya diberdirikan. Bagaimana penampakan belakangnya? Iya, ini adalah penampakan belakangnya, akan berdiri seperti ini ya, disupport oleh standing HP-nya. Standing HP ya, kayak dudukan HP-nya. Jadi kan sejarahnya monitor ini sebenarnya, diawali dengan LCD laptop saya rusak, ya LCD laptop yang ini ya. Jadi karena LCD laptop yang ini, sudah sering juga muncul di channel saya, ini laptop Aspire 4736Z, dimana pada saat itu, karena laptopnya jarang dipakai, bukan jarang dipakai ya, jarang dibersihkan mungkin. Jadi semut pada masuk dan ya semutnya membuat rumah di dalam LCD laptopnya, akhirnya core slide dan ya LCD-nya kebakar. Bisa hitungannya kebakar, kebakarnya bukan karena itu, error ya mungkin fuse-nya core slide dia ya, short seperti itu. Dan kebakar lagi karena saya mencoba mengotak-atik LCD-nya seperti ini. Akhirnya saya decide untuk membeli LCD dari AliExpress. Sekiranya dari AliExpress, order LCD kalau nggak salah tipenya apa ini ya, tipe LCD-nya B140XW01. Ini saya katakan versi 9, kalau aslinya itu versi LCD-nya itu versi 8 kalau nggak salah ya. Jadi saya beli, dapetnya yang versi 9. Jadi karena beli dari AliExpress tersebut, dikirim, ternyata dikirim kan gitu ya, karena untung-untungan gitu, dikirim dan dari China ke India dan itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Nggak sabar kan menunggunya, akhirnya memutuskan untuk beli LCD di India langsung gitu. Jadi beli LCD bekas yang mana harganya LCD baru ini ya, harganya sama dengan LCD bekas yang saya beli di India gitu. Jadi begitu LCD, apa namanya, LCD bekas ini terpasang dalam hitungan minggu, 1 minggu setelah itu mungkin LCD yang ini datang, akhirnya tidak terpakai seperti itu. Jadi daripada tidak terpakai, ya saya putuskan untuk simpan dulu pada saat pulang ke Indonesia, dibawa kemudian ketika di Indonesia, saya coba untuk jadikan monitor eksternal. Dan ya jadinya seperti ini, karena kreativitasnya berlebihan ya. Gitu, intinya seperti itu, bagaimana tahapannya sudah pernah dilihat, mungkin lagi ya sekalian sudah pernah dilihat, mungkin kalau teman-teman nonton nanti bisa cek linknya, proses bagaimana saya merakitnya. Namun pada intinya, frame dari LCD ini menggunakan akrilik, saya beli akriliknya, nah banyak yang bertanya nih di video saya sebelumnya, di mana tentang merakit ini, banyak yang bertanya beli akriliknya di mana, harganya berapa, ketebalannya berapa, cara memutang bagaimana. Karena saya beli akriliknya di toko liman di Jogja, jadi kalau teman-teman dari Jogja tahu misalnya di toko liman di mana, nah di sana berbagai macam ukuran akrilik dan warna ada, ini yang 3 mm ya. Jadi ini framenya dulu, saya pengerancangnya itu, saya lapis dua lapis, karena saya pikir karena dia lemes begitu ya, akriliknya agak lentur seperti itu, saya lapis dua, dan ternyata hasilnya berat gitu. Berat, kalian bisa dibilang ini moniturnya cukup berat juga sekarang, karena ya, karena mungkin salah asumsi ya. Tuh, ada jemuran kelihatan, gak apa-apa, itu jemuran anak saya ya. Dan monitor ini sudah melanglang buana, monitor DIY ini, dibuatnya di DIY, namanya juga monitor DIY, monitornya ini sudah melanglang buana, dibuatnya di Jogja kurang lebih akhir tahun 2019. Jadi dibuat di Jogja akhir tahun 2019, pada saat musim hujan segala macamnya itu ya. Kemudian, begitu saya berangkat ke India lagi, pada saat itu saya bawa ke India, di jemuran anak buana ke India, walaupun di India sebenarnya tidak terlalu dipakai, dipakai jarang-jarang, karena memakai komputer juga jarang-jarang. Dan setelah itu, kembali lagi ke Indonesia, monitornya ikut ke Indonesia, dan ya, sekarang saya ke Bali, monitornya ikut di Bali. Bagaimana dengan fungsinya ya, monitor ini dilengkapi dengan remote, jadi bisa dijadikan TV, sesuai dengan, ini ya, sesuai dengan modulnya ini bisa terlihat ini. Ya, itu monitornya ada lubang antena, ada USB, audio, kemudian video, kemudian HDMI, dan VGA, ada power, seperti itu ya. Jadi, ini bisa dihubungkan dengan, kayak, DVD player, segala macamnya, itu di, memakai USB, misalnya memainkan video dari USB, gitu bisa ya. Dan dipasangnya antena juga bisa, seperti itu. Namun pada intinya, apa namanya, bisa berfungsi dengan baik. Tanpanya juga nanya sebelumnya, beli modulnya di mana, gitu, beli modulnya itu di waktu dulu, saya beli modulnya, kalau nggak salah, di Bukalapak atau Tokopedia, ya. Ya, ini buat brand. Jadi belinya di sana, kurang lebih, dulu beli modulnya ini dengan adaptornya, karena sebenarnya modulnya ini dibuat terpisah dengan adaptornya, ya. Ini adaptornya ini, AC adaptor 12V, 3A, gitu ya. Totalnya kurang lebih 325 ribu, kalau nggak salah dengan modulnya ini. Karena kalau nggak salah, modulnya saja itu pada saat itu harganya sekitar 260, sekian, gitu ya. Bahkan sebenarnya saya juga sampai membuat adaptor USB dari, apa namanya, untuk monitor ini. Jadi, waktu saya di Jogja, saya sempatkan beli ini, apa namanya, beli colokan 12V, ini untuk, yang sesuai dengan colokan ini, powernya itu ya. Maksudnya, modul power di monitornya, yang mana ya, yang ini, yang ini ya, yang ini. Kemudian saya beli ini, modul step up, ya, modul step up. Aduh, ini udah, tendor dia, mau patah. Wah, harus, waduh, nggak bisa dipakai lagi. Ini, ya, intinya ini modul step up, yang saya, apa namanya, saya pakai. Dan, ya, ini saya pakai kabel, adata, kamera saya, saya pakai konversi untuk ini, apa namanya, untuk modul ini. Wah, ini harus diperbaiki, ini copot, ya. Rusak, wah, akhirnya nggak bisa dipakai sama sekali, ya. Dan, ya, ya, intinya ini rusak, saya simpan lagi di sini. Jadi, pada waktu di India, bawa semua alat-alatnya ke India, dan di India sempat merakit hal-hal seperti ini, ya. Apakah monitor ini bekerja dengan baik? Ya, tentu saja bekerja dengan baik. Jadi, ya, ya, sekalian sama menunjukkan bagaimana monitor ini ketika nyala, ya. Oke, jadi saya akan menunjukkan bagaimana kondisi monitor ini ketika menyala, ya. Mari kita rakit dulu, ya. Bukan rakit, ya. Nah, ini power-nya, kita pasang dulu. Ya, pasang power-nya di sini. Kemudian, ya, otomatis dihubungkan ke listriknya. Kemudian, pasang HDMI-nya. Oke, kita pasang dulu HDMI-nya di laptop. Ya, karena tombolnya saya taruh di belakang, ya. Nyalakan dulu. Nah, ini dia penampakannya ketika dia menyala, ya. Udah terhubung langsung HDMI. Ya, wallpapernya mobil impian saya ke depannya untuk mobil keluarga. Ini seperti saya bilang tadi, di bagian ujungnya ini ada apa namanya. Kayaknya sedikit, karena pada waktu di India sempat jatuh. Dan kakinya menggunakan apa namanya. Sandaran HP. Yuk, lihat bagian belakangnya. Nah, jadi karena frame-nya ini menggunakan akrilik, apalagi akrilik warna putih. Cahayanya itu nembus ke belakang, ya. Nembus ke belakang. Jadi, kalau suasana gelap, gitu ya. Kalau misalnya, ya, lampunya kita matikan, ya. Nah, kalau suasana gelap, ya, seperti ini, ya. Menyala di belakang, ya. Nah, seperti ini. Ini dari, ini layar laptopnya. Ini layar monitor eksternalnya. Kurang lebih penambakan belakangnya seperti ini. Pengalaman pakai selama ini cukup bagus, ya. Walaupun saya pakai jarang-jarang. Dan lebih cenderung, karena ini lebih ke pekerjaan hobi, gitu. Jadinya hobi, jadi ya, senang-senang saja memakai karena karya sendiri, gitu. Tapi lebih ke merasa sudah mulai bosan. Jadinya, ya, udah ganti dengan yang lain, gitu, ya. Dan bisa dibilang, kosnya sangat mahal, ya. Lumayan mahal, kenapa? Karena LCD-nya sendiri itu kurang lebih harganya sekitar 500 ribu pada saat itu. Kalau dirupiahkan, kemudian membuat frame-nya itu, membuat, apa namanya, membeli modulnya itu habis sekitar 325. Nah, bayangkan itu sekitar 800 ribu, ya, sudah. 800 ribu, kemudian akriliknya kadang-kadang sekitar 100 ribu, jadi 900 ribu. Jadi, harga monitornya semahal itu. Belum lagi kabel VGA-nya. Yang ini sahabat VGA yang saya pakai, itu harganya 45 ribu, kalau nggak salah, masih ingat, ya. Ya, habis 1 juta hanya untuk membuat kreativitas seperti ini, ya. Namanya hobi kan memang harganya cukup mahal, ya. Apalagi, kebetulan dipakai monitor yang baru, bukan LCD yang baru, bukan LCD yang bekas. Jadinya ya cukup mahal, ya, sebandinglah dengan kepuasan yang didapat, gitu ya. Dan yang paling penting, kenapa saya membuat video ini, yaitu saya ingin menjual monitor ini. Mungkin teman-teman yang menonton video ini ada yang berminat membelinya. Saya nggak tahu mau ngasih harga berapa, gitu ya. Nggak tahu mau ngasih harga berapa, tapi yang jelas, hitungannya ya, hitungan jual bekas. Ya, jual bekas, kemudian, ya jual rugilah hitungannya ya. Nah, mau saya jual terpisah mungkin, LCD terpisah dan frame terpisah, mungkin ada yang baru minat untuk membeli kedua-duanya sekaligus. Akan lebih bagus lagi. Jadi, dalam proses pembelian, nanti bakalan dapat remote-nya sama, apa lagi ya, remote adapter. Kalau kabel HDMI-nya tidak dapat, ya, tidak disertakan kabel HDMI-nya, nantikan teman-teman bisa menyesuaikan kabel HDMI yang sesuai dengan seleranya, ya. Nah, gitu, kalau ada yang berminat, silakan hubungi saya untuk bertransaksi untuk monitor ini. Saya masih mikir mau ngasih harga berapa, masih saya pikir-pikir, tapi intinya jika yang berminat, silakan langsung komunikasi saja, gitu. Oke, sekian dulu, ya, video vlog kali ini. Ini vlog atau review, nggak tahu sebelum ada intinya video tentang monitor ini, menyambung video tentang monitor sebelumnya. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya, ya.